Hai temutan buatan jenis karyanya Pak Nato Sabdo terakhir itu apa? Identitas Jawa Tengah sama Mboh Dadini Mboh Dadini itu ada rombongan Tondong Raos Cuma belum dipublikasikan Belum Dua gini Netra ne sengkuat A tine monteng manreng Nyata ne kowe among nyer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan di channel Ini akan melanjutkan edisi jabar atau jagaan bareng Hari ini mumpung ketemu dengan pembundin saya Salah satu seniman Senimati yang berdomisili di Semarang Walaupun sudah sepuh tapi masih eksis Beliau ini Dulu pernah derek ke Swargi Kinaro Sabdo Juga pernah menjadi salah satu bagian Kru nya ke mantup sudah selalu Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Njengane Nanti biar untuk pengetahuan Pak Njengan semua Selanjutnya 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 ường 5 tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun is ada sisi baiknya kan bisa diambil mereka-mereka ini mulai dari sinden itu pertama kali ini tahun dari sinden mulai ajar lulus SD tahun 67 Hai sung 67-60-60 lahiran 57 57 berarti nek SD berarti 67 berarti gini mulai SD SMP kasih teras sekali sekolah terus SMP mau ke SMKI rencana udah bisa masuk ke sana ada yang melalui pekerjaan antara lain pegawai di Semarang oh atau eh nah terus saya pikiran saya saya kan dari Wonogiri Oh jangan sih Wonogiri Wonogiri wonogirinya Sido Harjo Oh Sido Harjo ngetan oke waktu dulu tuh di sana Mas kehidupannya kan ya meranto semua iya oke 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 di benak saya pikiran saya aku sih mah ngeko Yeah ya gandeng orangnya ya Seng Ardago Saya terus ikut di Semarang saya di SMKI naik kelas 2 terus keluar Oh, itu zaman konservatori? Iya, konservatori Saya di Semarang Waktu itu saya di pekerjakan di Dinas Kesehatan Kota Dinas Kesehatan Kota Saya di sana honor 6 tahun Tapi eksis terus Saya ikut lumba-lumba Pokoknya mau teringgal ke dunia Tarik suara lah intinya Terus pokoknya saya Terus sampai di mana Akhirnya saya Dicari Dinas Kedangka Terus diangkat di Dinas Kedangka Saya Mungkin karena saya Kalau di kesehatan kan Beda jalur lah Mungkin loh ya Akhirnya saya diangkat tahun 1980 1980 80 diangkat Saya masih Usaha ingin sekolah lagi Sekolah lagi Akhirnya saya Dipindah ke Gubernuran oleh Pak Ismail Oh jangan Pak Ismail Akhirnya saya Masuk di SMA Waktu itu di SMA Sore ya Sore karena Lulusan saya masih SMP ya Berarti masuknya PNS itu berarti SMP 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 Terus Saya ikut lagi Karena itu Untuk SMA itu Tidak bisa untuk kuliah Saya ambil yang boleh untuk kuliah SMA Saya akhirnya Ambil yang SMA SMA lagi Kalau dulu itu bukan SMA tapi apa Gitu Sekolah setara ya Ya setara Akhirnya saya Masuk Di Sekolah itu Akhirnya saya Masuk di Untar Karena waktu itu Diambil Terus oleh Untar SMA SMA Kegiatan seni juga Iya Kegiatan seni itu Saya waktu itu Ikut ke Narto Sabdo itu Saya tahun 82 Sudah ikut Pak Narto 21 lah Berarti pas kuliah Teng Untak Neku Mulai ikut Mbak Narto Sampun Sampun Dari Pak Narto Berarti sebelum di Untak Itu sepun dari Pak Narto Iya Oh Saya ikut Mbak Narto itu Sebelum di Untak Sudah dari Pak Narto Untak itu kan ada Puteranya Mbak Narto Yang di Untak Hmm Terus saya situ Terus Pokoknya ya Pokoknya Tentang kesenian Ya ketoprak Ya Pak Ikut saya Tapi Untak jurusannya Apa ngambil ibu? Saya Hukum Tata Negara Oh Hukum Tata Negara Berarti beda jalur Berarti Beda jalur Karena saya kan Ya Ikut pegawai negeri lah Kepinginnya ya Sekoyokonsone lah Ya 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 Sinden Kok 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 Kuliah Gitu lah Saya akhirnya Pemprov Itu Dari 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 Sampai Dari 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 kalau budi sih itu budi budi jarwa ibu siri buji kalau kita kan satu leteng bahasan ibu siri buji itu meriku iya waktu itu berarti cuma jenengan diperbantukan meriku iya enggak enggak diperbantukan saya itu sendiri di provinsi itu karena provinsi sendiri kan punya grup grupnya itu projeraras terus berkembang-perkembang agar bisa ke luar negeri ke luar negeri itu kan projeraras itu temenya gubernuran itu punya sendiri khusus temen yang untuk kalau ada tamu ada apa berarti jenengan mulai mdareknya Pak Marta Sabdo tahun 80 81 81 pokoknya nining itu masih kecil 81 sampai sehidane sehidane tahun 85 berarti sekitar lima tempat tahun terakhir waktu terakhir pak narton itu yang saya terakhir itu ya pak nubu tantina mbak yakni saya cuma itu bunga tira bunga tira bunga tira bunga tira bunga tira sampai saat sedane biarpun kalau pentas-pentas biasa itu pasti maksudnya bukan berarti bunga tira hitungannya sebelum tahun 80an berarti berarti tiga dengan bu tantina setahu saya itu terus berarti sehidane pak nartoh ya selain di pak purgong ini paling lama pak mantep pintar tahun mulai aktif selang-seling saya kan pakai negeri jadi saya kan ada gendala kalau saya itu praynya kan sabtu minggu kalau pak mantep terus tapi kan tidak full ikut ikut karena apa sekolah sekolah jaman jangan masuk ikut pak nartoh pertama kali bayarannya pintar saya tidak tidak mas kalau bapak itu enggak ada takeran ya terkadang itu diparingnya sendiri ditambah gitu enggak manajemennya itu enggak enggak seperti harus sekian-sekian kalau saya ya ini jaman semonton 100 ribu ada ya lumayan terus apa ini tersiap 8 tahun 8 tahun tapi tersiap aktif taksi kalau ada yang menanggar oh ini kan menggantikan ini kan hiburan saya ya perkasa kemarin itu diajak sama pak japaidan itu terus melakukan tuan-tuan ya jelah enggak apa-apa pokoknya dia tahu sama saya dia itu dulunya itu kan pak nartoh pernah ngendekan mbak aku sin dan sin terakhir yuk penjenenya mbak nartoh itu kan enggak pernah jangkar orang enggak oh terus si jokoi mas jokoi jantui dalang anak pusing dalang yuk terakhir jokoi jantui bapak kok sakit nanti kok ngerti pokoknya gitu makanya saya dia punya bagaimana ki jokoi jantui itu ya tak anggap ya pokoknya kejauhan itu oleh mandatnya swadini berarti itu kan jangan ada hubungan emosional dengan swadini nartoh kan sangat dekat Alhamdulillah sampai kita waktu itu meninggal pak ismail maunya akan mau dibawa ke pedi dong pak ismail datang pagi-pagi saya udah pakai korpori pak ismail juga kok mbak nanti di sini ini gimana ini mau dibawa ini 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 karena kan tidak pokoknya dicarikan di saya lari kesana yang mencarikan sarianya ya saya sama suargi mbak setiaji itu saya yang lari-lari pagi sekali itu saya yang pertama kali bapak meninggal ya saya itu yang yang membuka itu apa pakaiannya oh pakaiannya karena masih pagi loh itu jamal gerai apa apa sebenarnya itu ada gerai ketinggalnya lambung pak ya yang pasti pencernaan yang pasti ya waktu itu itu kendalang terus mas tidak ada lerennya terakhir di Jakarta yang itu loh sekarang masih ada ada videonya yang masuk oh TVRI iya itu yang oh itu RRI nggak Jakarta yang saya yang di pojok sendiri yang tidak 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 terakhir berarti terakhir setelah itu enggak pokoknya terakhir itu masih ada satu saya saya enggak ketih karena saya punya anak kecil saya enggak ikut ke Jakarta lagi tapi enggak tahu tapi setau saya ikut saya itu terakhir dari Jakarta itu waktu itu sebelumnya itu kan sebelum Jakarta itu kan di apa di lumajang kediri terusan di tuben terus saya nanti pulang sendiri ikut bis belum sampai karena kenapa saya terpaut dengan kerjaan itu nah antara Dipintas Jakarta itu kalau sedangnya ada satu mingguan ada Oh Neng Neku hitungannya job-job terakhir yang jalan ke singkipun juga berarti taruhnya tinggal satu job ya satu job ini jalan buat ngedarek ke itu sedang iku nah terus aneh nih Nek Mbak berarti nek sing dan terakhir Neku sindeng tersak ke suwagi bantuan itu sindeng sing direkrut terakhir kalinya Oh berarti ano kali budayatmu bukali suwagi bantan Tina rien beliau berdua nih bang jenengan dan jalan yaswani kalau buyatmu kacai pun paling terpaunnya satu tahun-tahun sepuh budayatmi oke kelihatannya lho nek kali bukutantina tuh ya nek kembutan bukutantina karyanya Pak Nato Sabdo terakhir itu apa? identitas Jawa Tengah sama Mbukhdadini oh Mbukhdadini ya nek ku dari mirang Mbukhdadini? rewan ku dari dirikan mas oh identitas itu memang itu dihadiahkan oleh Pak Ismail oh atau memang dikhususkan oleh Pak Ismail berarti tapi jangan tumput di dalamnya itu proyek Niko oh buatan lah nek bukutadini ini tuh nek kenapa rombongan eh kenapa ini Mbak Narto Sondong Raos Apun Saga cuma belum dipublikasikan belum saya saya aja pelok apa selentri pelok Niko sejenis dandut langgam apa lantaran mau itu ya lantaran mau itu enggak dua gini tapi dua kali gitu saya sudah lama berarti itu anu ini tuh corongnya meh-meh set irip kali bangsa ini kardus goyang semarang itu itu? kalau ini kan mireng-mireng nantikannya dari ini pas menciptakan sebuah lagu pasti terinspirasi dengan sesuatu itu itu? kejadian itu? kejadian berarti ini Bu Dadine itu inspirasi apa nih? nyatanya ya sekarang Bu Dadine saya tidak mengerti Bu Dadine itu Pak Keliranya apa gimana Bu Kahanan pewayangannya Bu Dadine itu apa? ada 8483 ya 8483 setelah ini Bu Tenang berkarya ya? Bu Tenang Bu Tenang ini memang kurang-kurang ini kayak ada yang itu lagi ada seperti kayak langgang si siapa jenis itu? ini menimpan dokumentasi ini maksudnya kalau mau pilihan pun jangan ngecaknya bisa 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 hahaha ya kamu bantuan ini itu di ini sekarang itu siapa Mas? jangan jangan jendung rawas kalau kita tidak anung sekarang yang sudah pada yang saya kasih dan tidak mau siapa lagi saya itu kemarin mengadalkan Hawilki Narto itu yang cancut Taliwanda itu suatu waktu suatu Pak Narto itu ya yang cancut itu Pak Giman Pak Giron Pak Giron itu dina suami saya soalnya sedikit sedikit banyak itu suami saya ya ikut handle di situ ini 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 adalah sinjen terakhir kali yang direkrut untuk masuk tercondong rawas itu ditandini oleh suami Kinato Sabdo karyanya terakhir kali dia juga menangi sedangnya oleh rawat nyepak pemakaman ini jadi ini itu saya juga ini di kantun itu kantun santai tapi beliau ini juga mempunyai putra darah seni juga Mbak Nining ini yang di kantun ini juga berada itu mas jaman dan kan jika Mas Jokowi ini seperti itu dan ada terakhir keturunan ini nanti corongnya murah pedot lah budi, karena jarak peningin. Cuma aliran ini pun terjadi betul. Gak masalah, aliran kan beda zaman juga. Jaman ini jaman klasik. Budi ini orang muda, ini klasik ya mesti, ini geblak-geblak. Tapi minimal tetap ada penerusnya. Ini ngatam deh, mungkin-mungkin yang ini jagungan ini, saya sudah keagam-keagam inspirasi. Mungkin saya pesan sama teman-teman, adik-adik, suwarwati. Ya jangan melupakan apa yang namanya, sejarah lah. Jadi sedikit banyak itu, kita itu mengambil sejarah orang yang dulu. Jadi kita, kalau bisa adik-adik semuanya ya manut. Pokoknya jangan sampai hilang lah secara ini. Mata Subbanuun, yang ini paling sesulang dari konto-konto. Mungkin mudah-mudahan sehat. Bagai suara, sangat-sangat segini. Tutup ini ngomong anak putu. Mata Subbanuun, lepati pun dengan Pak Muntun. Mata Subbanuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.